Ada tokoh Yang mengatakan Ya mungkin serius Tapi guyon Atau sirsan, serius tapi santai Allah itu tidak ada Pernah nonton? Allah tidak ada Kalau Allah ada, mana dalainya? Di Quran mana? Kan di Quran La ilaha illahu Tidak ada Tuhan selain dia La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan selain saya Kan itu Berarti Allah itu tidak disebutkan Kalau la ilaha illa Mesti hu dan ana Penjendengan pasti Tidak hafal Quran Kalau hafal Quran Pasti tahu di surat Muhammad ayat 19 ada Fa'alam annahu La ilaha illahu Wa staghfir li thampika wal mu'minin Jadi ini menandakan Dia tidak hafal Quran Dan memang beliau tidak hafal Quran Saya kenal baik Orangnya saya kenal baik Saya mohon ya Kalau ceramah tolong lebih hati-hati Ini sensasional memang Menarik kayaknya Tapi itu berbahaya Karena penjendengan salah Nanti penjenden baca surat Muhammad ayat 19 Ada itu La ilaha illallah Itu ada Memang umumnya Paling banyak memang La ilaha illahu Atau la ilaha illa ana Berarti Allah tidak ada di kalimat itu Yes Tapi ada Kalimat La ilaha illallah Dalam Allah Memang itu Surat Muhammad ayat 19 Ini Tidak boleh untuk Guyan Apalagi yang mengatakan Allah Kalau itu kafir Allah masih dikurung Di ka'bah itu Itu kafir itu Muka-muka segera ditangkap Sangat menghinakan Sangat melecehkan Saya adalah nabi yang ke-26 Nabi yang akan mengoreksi Ajaran Cabur Nabi yang ke-25 Maksudnya adalah Muhammad s.a.w. Muka-muka Segera ditangkap Dan ditunjukkan Pada umat islam Ini adalah keadilan pemerintah Jelas menghinah islam Jelas menghinah nabi Jelas menghinah Allah s.w.t Kalau masih bebas Dia etnis khusus Dan agamanya Hampir pasti bukan islam Bukan hampir sih Pasti bukan islam Kalau islam Pasti tidak berani Bilang begitu Jadi Jangan diberi contoh Sahabat saya Jangan memberi contoh Yang buruk Dengan ucapan-ucapan Yang mungkin lucu Tapi sangat Tidak baik Ya Sama dengan agama Bukan dari langit Sama dengan apa lagi Budaya Yang lebih bernilai Daripada agama Dan seterusnya Tolonglah Sebagai tokoh Harus lebih berhati-hati Dalam mengungkapkan Unek-uneknya Lebih hati-hati Dalam mendidik umat Supaya tidak terbiasa Dengan ungkapan-ungkapan Yang membingungkan Selamat menikmati malam Selamat menikmati Terima kasih.